Ya, netizen, siubang Gara-gara ulah Nikita Mirzani Acara pagi-pagi pasti happy Dihentikan tayang Gara-gara ulah Nikita Mirzani Acara pagi-pagi pasti happy Dihentikan tayang Nikita Mirzani kembali berulah Dan akibat ulahnya tersebut Acara pagi-pagi pasti happy Menyusul acara Hotline Paris Show Yang dipandu Hotline Paris Butapia Kali ini terjadi Karena persetiruan Nikita Mirzani Dengan Berbi Kumalasari Ya, persetiruan para artis Mulai dari Nikita Mirzani Hingga Berbi Kumalasari Terus bergulir dan seolahkan memanas Dari hari ke hari Program acara seperti pagi-pagi Pasti happy juga Menayangkannya Siapa sangka persetiruan Nikita Mirzani Hingga Berbi Kumalasari Yang ditampilkan ke muka publik ternyata Berbuntut panjang Dan membuat acara Pagi-pagi pasti happy Trans TV Yang dipandu Kuya Kuya Menerima getahnya Bagaimana tidak Acara pagi-pagi pasti happy Baru-baru ini Mendapatkan sanksi Dari Komisi Penyaraan Indonesia KPI Pusat Kabar ini terungkap Lewat unggahan Instagram resmi KPI Pusat Beberapa waktu lalu Dalam unggahan pada Selasa 8 Oktober kemarin Terpampang nyata Logo acara Pagi-pagi pasti happy Disertai tulisan Penghentian sementara Berwarna merah Alasan acara Yang dibawakan Presenter Uya Kuya Serta pendangluti Sudah lihat tersebut Habis dikentikan Akhirnya diungkapkan Oleh wakil ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo Mulyo Hadi Purnomo Mengatakan Sanksi itu diberikan Kepada program Televisi ini Yang telah Beberapa kali Melanggar Podoman Berilaku penyaraan Dan standar Program sejaran KPI Keputusan penghentian Sementara program ini Dituangkan dalam Surat penghentian Sementara Program sejaran Pagi-pagi pasti Happy Trans TV Nomor 451 B Setidaknya Terdapat 6 pelanggaran Yang dilakukan Oleh acara Pagi-pagi Pasti happy Jika ditili Menurut Kacamata KPI Berdasarkan Keterangan Dalam surat penghentian Pelanggaran pertama Terjadi pada Tanggal 26 Juli 2019 Tatkala Menampilkan Persetiruan Antara Vicky Prasetyo Dengan Anjel Elga Yang seharusnya Tak layak Dikonsumsi publik Pelanggaran Serupa Kembali terulang Pada tanggal 13 Agustus 2019 Gara-gara program ini Menampilkan Muatan Persetiruan Usut Punya usut Pelanggaran ini Ternyata Bermuara Dari persetiruan Nikita Mirzani Dengan Berbi Kumalasari Bak Jatuh Tertimpa Tangga Pagi-pagi Pasti happy Lagi-lagi Dianggap Melanggar Aturan Penyeran Dengan Menampilkan Rekaman Video Proses Pemeriksaan Seorang pria Yang menjadi Tersebut Percobaan Pasalnya Pada tanggal 23 Agustus 2019 Acara ini Membahas kehidupan Pribadi Eli Sugigi Dengan mantan Suaminya Aldo Yang sarat Persteruan Bahasan Serupa Soal kehidupan Pribadi Eli Sugigi Dan mantan Suaminya Nyatanya Diulang kembali Sehari kemudian Tepatnya pada Tanggal 24 Agustus 2019 Sehingga Mau tidak mau KPI Akhirnya Menjatuhkan Sanksi Terhadap Acara Pagi-pagi Pasti Happy Menyusul Acara Hotman Paris Show Yang juga Dihentikan Sebelumnya Itulah Guys Terkait Ulah Nikita Mirzani Yang akhirnya Menjadikan Dua Stasiun Televisi Dihentikan Tayang Lalu Bagaimana Selamat Kalian Jangan Lupa Like Comment Tentunya Subscribe Terima kasih Telah Menonton Sampai 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 Sub indo by broth3rmax